Intro Perseturuan antara orang tua dari Bams X Hamson, Desiree Tadegen, dan Hot masih tombol semakin memanas. Bahkan perseturuan ini semakin melebar setelah seorang perempuan yang mengaku asisten rumah tangga dari Desiree mengaku mendapatkan penganiayaan. Perempuan bernama Irni itu mengaku banyak mendapatkan penganiayaan dari beberapa orang salah satunya berinisial D, yang diduga merupakan Desiree Tadegen. Seperti apa pengakuan dari asisten rumah tangganya? Seorang perempuan bernama Irni yang mengaku sebagai asisten rumah tangga dari Desiree Tadegen mengaku mengalami penganiayaan dari beberapa orang salah satunya berinisial D, yang diduga merupakan orang tua dari Bams X Hamson. Irni mengungkapkan jika ia mendapatkan penganiayaan dari Desiree Tadegen dan anaknya Bams, ia mengaku selain mendapatkan penganiayaan, ia juga mendapatkan cacian. Aku pada saat itu, orangnya ngomong sampai mataku dicolok-colok, mataku dicolok-colok sampai dia ngatain aku gila, apalah segala macam, pokoknya cacimaki, semua itu pada tanggal 24 Februari, ujar Irni. Irni dituding oleh Desiree Tadegen telah memata-matainya setelah permasalahan yang belakangan ini sedang dihadapi Desiree dan Hotma. Irni pun mengaku karena hal itu handphone miliknya sampai disita. Saat itu handphone saya disita sama orang itu, udah gitu saya dicacimaki sama orang tersebut sampai merusak rumah tangganya. Dituding menerima bayaran untuk mematai, itu semua tidak benar, ucapnya. Handphone saya disita dua hari sama orang-orang, dicacimaki terus pada saat itu, pada 24 Februari, saya tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah. Saya di dalam kamar pun diawasi terus sama dua orang itu, masuk kamar mandi saya harus minta izin sama dua orang itu, sampai handphone saya pun dikloning sama mereka, sambungnya. Saat sedang disekap, Irni mengaku masih tetap diberikan makan, tetapi setiap kerek-kereknya diawasi langsung oleh orang-orang yang melakukan penyekapan terhadapnya. Dikasih makan iya, cuma nggak boleh keluar kemana-mana, dari tanggal 24 sampai tanggal 25, itu di dalam kamar masih bisa keluar, cuma tanggal 24 itu saya masih diawasi terus sama N ini dan S ini, ujar Irni. Tanggal 25 pagi saya dikatain binatang sama orang-orang yang D, terus saya diancam mau diboboh ke penjara sama D ini, sambungnya. Karena hal itu, Desi Retarigan dan Bams dilaporkan oleh Irni Kepolda Metro Jaya, laporan tersebut masuk pada hari Rabu 7 April 2021. Laporan itu setelah diduga merampas kemerdekaan orang lain atau mengakses data elektronik orang lain tanpa izin. Belum tuntas permasalah halnya dengan hot masih tompul, kini Desi Retarigan dan Bams terseret masalah baru yang dilaporkan oleh ART-nya. Terima kasih telah menonton!